I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no more Rai Sport melaporkan bahwa bursa transfer Inter mungkin tidak terbatas pada tajun Bucanan saja. Dalam beberapa jam terakhir Nerazzurri kembali memikirkan ide mendatangkan striker anyar seiring hengkangnya Alexis Sanchez. Nama yang diidentifikasi sebagai pengganti ideal adalah striker Napoli, Giovanni Simeone. Gianluca di Marzio.com melaporkan bahwa pelatih Leicester, Enzo Maresca telah menyatakan ketertarikannya pada gelandang Inter, Stefano Sensi. Untuk saat ini, belum ada tawaran resmi yang diajukan kepada Inter, namun Leicester dikabarkan sedang berusaha meyakinkan Sensi. Sky Sport melaporkan bahwa detail lain muncul terkait rumor transfer ketertarikan Leicester City terhadap Stefano Sensi. Sebelum mencapai kesepakatan dengan Inter, Leicester harus memberi ruang di lini tengah mereka dengan menjual Dennis Praet terlebih dahulu. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Tajon Bucanan akan dipanggil untuk pertandingan melawan Monza. Hari ini dia akan berangkat ke Belgia untuk mengurus izin tinggal yang akan diperoleh dari kedutaan Italia di Brussels, besok dia akan kembali ke Milan. Bucanan memang sedang tidak dalam kondisi prima karena sudah tidak diturunkan klub Brughe dalam beberapa laga terakhir, namun dia masih terlihat fit, dia akan menjadi alternatif yang berharga untuk jalur kanan Simone Inzaghi, dan merupakan opsi yang lebih menyerang daripada Dumfries. Corriere dello Sport mengabarkan bahwa Napoli kembali menaikan tawaran perpanjangan kontrak mereka kepada Zilienski. Napoli menawarkan perpanjangan satu tahun, dengan gaji sebesar 5 juta euro dengan klausul pelepasan sebesar 20 juta euro. Namun, Zilienski dikabarkan belum membuka diri untuk perpanjangan kontrak, dia ingin meninggalkan Napoli dengan status bebas transfer di musim panas nanti. Tentu saja ketertarikan Inter lebih dari sekedar konkret, Marotta sudah memiliki kesepakatan dengan Zilienski. FC Inter News melaporkan bahwa pemain Inter yang dipinjamkan ke Monza setahun yang lalu, Franco Carboni resmi meninggalkan Monza untuk bergabung dengan ternana di seri D dengan status pinjaman hingga akhir musim 2023-2024. Sementara itu, Eddie Salcedo juga sudah resmi ke Lecco, dan siap memulai pengalaman barunya setelah menghabiskan paru pertama musim di divisi Segunda Spanyol bersama El Dense. Di lansir FC Inter News, Davide Fratesi mengatakan, sulit untuk menahan diri setelah mencetak gol pertama saya untuk Inter di derby melawan Milan. Memenangkan derby seperti itu terlalu bagus. Setiap hari di dalam latihan saya memiliki dua contoh hebat seperti Nicolo Barella dan Henry Mkhitaryan. Saya akan mencuri manajemen bola dari Mkhitaryan, dari sudut pandang saya, dia benar-benar kuat, berpengalaman, banyak bekerja dan dia bermain selama 15 tahun di level yang sangat penting. Dia adalah seorang yang dapat Anda jadikan inspirasi untuk mencapai puncak. BP Marota kepada GR1 Sport mengatakan, peta jalan penting ini harus kita lanjutkan, yang tidak lain adalah buah dari budaya kerja yang diterapkan dengan baik, rasa memiliki yang besar, dukungan dari fans yang luar biasa, klub yang solid, dan kami akan mencoba memanfaatkannya sebaik mungkin. Saat ini kami adalah seperti seekor rubah yang harus mampu menghindari peluru dari para pemburunya. Menjadi juara musim dingin itu tidak berarti memenangkan skudeto, tapi kami di sini hari ini untuk menangani kontroversi tanpa dendam dan kemarahan. Skysport melaporkan bahwa asap putih pasti akan tiba pada akhir Januari untuk perpanjangan kontrak Kapten Lautaro Martinez. Matteo Barzaghi di akun X-nya juga menegaskan bahwa kontak antara Inter dan Lautaro terus berlanjut untuk perpanjangan kontrak. Sudah ada kesepakatan umum mengenai angka-angka, saat ini kedua belah pihak sedang mengerjakan isu-isu sekunder dan rinciannya tanpa tergesa-gesa, dan penutupan dimungkinkan pada akhir bulan ini. Fabio Galante kepada Tuto Mercato Web mengatakan, saya yakin perebutan gelar juara pada akhirnya akan terselesaikan, Inter dan Juve menunjukkan hal-hal luar biasa berkat para pemain dan pelatih mereka. Nerazzurri bermain dengan sangat baik, tentu saja mereka adalah favorit, tapi jalan masih panjang. Menurut saya, Sanchez dan Arnautovic akan menunjukkan nilainya di paruh kedua musim ini. Saya penasaran dengan Bucanan, dan saya senang untuk Fratesi, dia juga bagus di tim nasional Italia. Agen Michele di Gregorio, Carlo Alberto Belloni kepada TV Play mengatakan, saya telah mengikutinya sejak 2012 dan ketika saya mengontraknya, saya mengatakan kepadanya bahwa tujuannya adalah mencapai Inter. Saya pikir dia memiliki potensi untuk kembali ke Inter hari ini. Namun saat ini, saya tidak merasa seperti mengatakan bahwa ada tim yang lebih maju dari yang lain, ada beberapa obrolan informasi tetapi tidak lebih baik. Kemudian dari sudut pandang manusia terlihat jelas bahwa dia tetap sangat dekat dengan Nerazzurri mengingat dia memasuki sektor pemuda Inter ketika dia baru berusia 6 tahun, dan menjadi kapten sejak masih sangat muda di Primavera, serta memenangkan banyak kejuaraan. Sky Sport melaporkan bahwa Thiago Jalou akan segera menjadi pemain Juventus. Bek asal Portugal itu akan tiba di Turin pekan depan untuk menjalani pemeriksaan medis. Juventus mencapai kesepakatan dengan Lille dengan dasar 3,5 juta euro plus bonus. Cegukan kecil terjadi pada striker Inter yang dipinjamkan ke Kaliri, Gaetano Oristanio menyusul trauma tumpul yang didapatnya pada pertandingan terakhir. Situs resmi Kaliri melaporkan bahwa Gaetano Oristanio menjalani tes yang menyoroti patah tulang metatarsal kelima kaki kanannya. Cedera tersebut memerlukan perawatan konservatif, dan dia akan memulai proses terapi dalam beberapa hari ke depan. Dilansir FC Inter News, Gianluca Di Marzio mengabarkan bahwa Nerazzurri tidak memiliki rencana untuk mendatangkan striker baru di bursa transfer Januari ini. Strategi manajemen Inter tidak berubah, mereka ingin melanjutkan dengan kuartet Lautaro Turam Arnautovic Sanchez di paruh kedua musim ini. Kalsio Efinanza melaporkan bahwa untuk peringkat penonton seri A musim ini, Inter unggul dari semuanya dengan rata-rata 72.843 penonton per pertandingan. Milan di posisi kedua dengan rata-rata 71.629 penonton per pertandingan. Posisi ketiga ditempati oleh Roma dengan rata-rata 61.961 penonton. Posisi keempat ditempati oleh Napoli dengan rata-rata 47.051 penonton. Lazio di posisi kelima dengan rata-rata 44.167 penonton. Dan di posisi keenam ditempati oleh Juventus dengan rata-rata 40.116 penonton. Corrieri dello Sport melaporkan bahwa pelatih Simone Imzaghi berhasil membawa Inter finish dengan 48 poin di paruh pertama musim ini. Ini adalah pertama kalinya Simone Imzaghi berhasil meraih 48 poin di paruh pertama musim Serie A. Langkah selanjutnya adalah memperbaiki poin di paruh kedua, di mana Simone Imzaghi selalu kurang tajam. Di bangku cadangan Lazio maupun Inter, di paruh kedua musim, dia tidak pernah melebihi 40 poin. Gazeta dello Sport melaporkan bahwa Mkhitaryan dalam menyerang adalah ide yang kembali muncul. Inter mendapati diri mereka kekurangan dalam hal menyerang, Arnautovic dan Sanchez tidak benar-benar meyakinkan musim ini. Pertandingan melawan Verona kemarin menunjukkan bagaimana Simone Imzaghi mengubah formasi menjadi 4-3-1-2 dengan Sanchez berada di belakang dua striker. Namun, kini gagasan untuk lebih memanfaatkan Mkhitaryan sebagai striker mulai terbentuk. Mkhitaryan telah melakukannya beberapa kali dalam karirnya baik di Premier League maupun di Bundesliga, dan dia merasa sangat baik bermain di sana. Waspadalah terhadap Mkhitaryan yang akan berduet dengan Lautaro atau Turam. Mungkin tidak dari awal pertandingan, tapi ide ini berguna untuk mengistirahatkan salah satu dari Lautaro dan Turam, serta memberikan lebih banyak ruang bagi Fratesi, yang terbukti memiliki keganasan yang dibutuhkan. Pelatih Simone Imzaghi akan mempertimbangkan secara serius, karena kemungkinan besar penguatan lini serang tidak akan datang Januari ini. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa rotasi yang lebih besar akan dilakukan pelatih Simone Imzaghi di paruh kedua musim ini mengingat kalender yang sangat rumit dalam satu setengah bulan ke depan antara Seri A dan Liga Champions. Davide Fratesi bisa menjadi senjata bagi pelatih Simone Imzaghi, Bisek dan Bucanan juga akan menjadi sumber daya bagi pelatih Simone Imzaghi untuk memenangkan duel dengan Juventus dan terus maju di Liga Champions. Corriere dello Sport mengabarkan bahwa sumber daya alternatif semakin menjadi kunci di fase kedua musim ini bagi Nerazzurri, dan Simone Imzaghi harus pandai memainkannya di waktu yang tepat seperti yang terjadi saat mereka melawan Hellas Verona. Davide Fratesi menunjukkan bahwa dia tahu bagaimana menjadi penentu dan kini Simone Imzaghi bisa memainkannya ke dalam pertarungan kapan saja. Sejauh ini, komposisi pemain cadangan sangat menentukan baik di Seri A maupun di Liga Champions. Fratesi dan Lautaro, sebagai pemain pengganti, mampu mencetak gol. Arnaud Tovich, Cuadrado, Dumfries dan Di Marco juga mampu mencatatkan gol dan assist sebagai pemain pengganti. Sekarang, semua orang mengharapkan hal yang sama dari pemain baru Inter, Tajon Buchanan yang direkrut untuk menutup lubang yang ditinggalkan oleh Cuadrado. Gazeta Delosport mengabarkan bahwa Inter perlu merubah pendekatan mental. Berpikirlah sebagai pemburu dan bukan sebagai kelinci seperti yang terjadi dua musim lalu saat kalah dari Bologna. Pelatih Simone Imzaghi mengetahui hal ini dan sedang mengerjakan aspek ini. Inter harus tetap berada di jalur yang benar, karena setelah pertandingan langsung dengan Juve, Inter harus menghadapi Roma, serta Liga Champions juga kembali hadir, yang tidak akan dianggap remeh oleh siapapun. FC Internews melaporkan bahwa kemarin adalah latihan grup pertama untuk Tajon Buchanan di pusat pelatihan suning di Apiano Gentile, tempat tim Simone Imzaghi berlatih untuk memulai persiapan menghadapi Monza. Buchanan berlatih bersama rekan satu timnya yang tidak ambil bagian pada pertandingan Inter Hellas Verona. Di lansir FC Internews, David Pizarro menyampaikan pendapatnya atas perkataan Arturo Vidal terhadap Alexis Sanchez dengan mengatakan, Alexis Sanchez membuat pilihan ke Inter juga karena Inter menunggunya hingga akhir jendela transfer. Jika dia harus membuat pilihan untuk mengubah situasi saat ini, dia harus melakukannya di akhir kejuaraan. Jika dia melakukannya di bursa transfer Januari ini, tidak akan baik untuknya atau untuk tim nasional Cili. Saran yang bisa saya berikan kepadanya adalah bertahan sampai akhir kejuaraan. Untuk perbuduan Scudetto, Inter dan Juventus saat ini memimpin di kelas men, namun, menurut saya, Inter jauh lebih kuat dari Juventus. Di lansir FC Internews, CEO Monza, Adriano Galliani mengatakan, Valentin Carboni sungguh luar biasa, dia adalah anak yang lahir pada tahun 2005 dan dia luar biasa, kami memahaminya dan Inter juga memahaminya. Sayangnya Inter memberikannya kepada kami dengan pinjaman satu tahun saja. Paladino sangat bagus, dia berhasil membuat Valentin Carboni dan Colpani hidup berdampingan. Gianluca di Marzio.com melaporkan bahwa Edi Salcedo yang musim panas lalu dipinjamkan ke Eldense akan kembali ke Italia dan segera mengenakan seragam leco. Sementara itu, Franco Carboni yang saat ini dipinjamkan ke Monza akan pergi ke Ternana. Andrea Barzeji kepada DAZN berbicara tentang tantangan antara Inter dan Juve di puncak kelas men seri A dengan mengatakan, bermain sebelum atau sesudah memberi Anda lebih banyak energi. Ini adalah pukulan yang Anda berikan dan pukulan yang Anda terima. Kekuatan yang dimiliki Inter dan Juve adalah bermain mengejar lawan. Jika itu terjadi setelah kemenangan pihak lain, menang dengan cara yang sama akan memberikan pukulan yang sama lagi. Ini adalah tantangan besar yang kami harap bisa bertahan hingga akhir. Arrigo Sacchi kepada Gazeta dello Sport mengatakan, Inter punya ide permainan dan berusaha mengembangkannya. Tapi mereka kehilangan satu hal, yaitu menekan lawannya. Pada pertandingan melawan Verona kemarin, Verona keluar dari area mereka sendiri dengan tenang, tanpa perlawanan. Menurut saya, lebih baik melakukan lebih banyak tekanan ofensif dan mencoba mencuri bola di dekat area lawan. Dengan cara ini, mereka akan menciptakan masalah serius bagi pertahanan lawan, menyebabkan kebingungan dan memaksa lawan untuk bermain dengan kecepatan yang memusingkan. Lebih jauh lagi, hal yang tidak bisa diabaikan adalah lawan akan kehilangan kepercayaan diri, mereka akan takut untuk melakukan permainan yang paling sederhana sekalipun, dan Inter bisa mendapatkan keuntungan dari hal ini. Saya perhatikan bahwa ketiga gelandang Nerazzurri sering terlambat dalam menekan sehingga mereka bisa dilewati. Kesalahan ini harus diperbaiki, jika tidak, akan ada resikonya. Di lansir FC Inter News, Davide Fratesi mengatakan, saya telah memutuskan, saya tenang dan yakin dengan pilihan saya. Cara bermain Inter menjadi alasan penting dalam memutuskan untuk datang ke sini. Dua striker di depan, para gelandang yang memberikan ruang, semua ini meningkatkan peran saya. Saya ambisius, saya selalu berusaha meningkatkan diri, dan membandingkan diri dengan orang-orang yang lebih kuat. Keyakinan ingin berada di Inter membawa saya mencapai level tim ini. Tentu saja, di bulan-bulan pertama ini saya merasa telah berkembang. Bermain di San Siro memberikan tekanan dan membuat Anda bertanggung jawab, itu membuat Anda menjadi lebih sadar akan kualitas Anda. Tujuan saya sekarang adalah menambahkan beberapa gol dan beberapa asist lagi untuk bisa mengatakan bahwa saya telah mencapai 100%. Sebelum tiba di Inter, ada tim-tim dan liga-liga tertentu yang saya impikan untuk bermain, namun sekarang tidak lagi. Saya tidak pernah menyangka bisa merasa begitu nyaman di sini, di dalam dan di luar lapangan. Terima kasih telah menonton!